Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku Sinta Dayanti hari ini balik lagi di sesi top 5 jadi apa sih yang mau aku top 5 hari ini ya ya, aku makan permen, jadi hari ini aku mau top 5 kan lip cream atau lip made ya, seperti yang kali ketahui disini aku juga udah punya tuh oke guys, jadi langsung aja aku rekomendasiin kalian apa sih 5 lip cream yang menurut aku bagus, bagus banget, super duper bagus kualitasnya, dari ketahanannya warnanya, terus rasa di bibir kalian tuh tebal apa enggak bikin bibir kalian kering apa enggak ya, enggak sama sekali semuanya menurut aku bagus-bagus dan satu lagi, harganya di bawah 50.000 guys siapa disini yang kantongnya kering kayak aku yaudah cocok aja kalau nonton video ini jadi yang pertama aku mulai yang paling murah dulu ya, disini harganya cuma 19.500 hmm, apa jeng jeng, Madam G ya, ini adalah lipstick Madam G bukan lipstick lip cream lip made lip liquid ya, lip liquidnya Madam G disini aku punya yang shadenya 407 yang pretentious ini warnanya cantik banget orangnya cantik dia orangnya bukan orang yang pucat gitu karena kan kebanyakan kalau misalkan lip cream atau lipstick yang murah gitu dia warna nude-nya itu jatuhnya ke pucat ataupun enggak enak di bibir berasa kerat berasa berat enggak memosher sama sekali ya ah, bibir jadi ini langsung aku cobain aja di harapan kalian kalian lihat warnanya ya nah, ini langsung aku swatch aja ke kalian bibir aku jadi tipnya itu kayak gini dia mudah banget ikutin bentuk bibir gitu terus packagingnya itu dia dari dari Mika bukan dari kaca dia dari Mika terus kalau misalkan untuk cepat pecah apa enggak aku enggak tahu terus tutupnya itu kayak warna eshi-eshi grey gitu ya di bawahnya disini ada tulisan shade-nya terus disini ada tulisan Madame G-nya Magic We Up Liquid Made nah, jadi ini adalah hasil warnanya ini belum kering jadi dia masih agak kelihatan glossy sedikit terus untuk ketahanannya dia memang enggak terlalu lama karena ya sesuai harga ada harga ada kualitas ya tapi aku tidak terlalu mempermasalkan ketahanannya karena aku suka banget untuk dipakai sehari-hari di rumah aja karena udah selain murah warnanya bagus terus bibir aku ini kan tipe orang yang cepat kering gitu ya nah, ini enggak ini enggak buat bibir aku sama sekali kering guys jadi dia itu tetap memoisture bibir aku walaupun dia hasilnya matte tuh, lama-kelamaan dia udah nge-set dia enggak glossy lagi jadi aku suka banget sama warnanya dia warnanya tuh kayak warna-warna coklat-coklat coral orange gitu nah, untuk Madam G sendiri dia banyak banget pilihan warna kalian tinggal pilih aja kalian mau beli satu set juga kalian enggak akan rugi karena harganya murah banget terus kualitasnya bagus ya enggak sebagus enggak setahan lama lip tint sih menurut aku karena kan lip tint itu kan nge-stain di bibir ya nah, kalau ini kan lip cream lip cream lip cream apapun dan semahal apapun itu kalau misalkan kita makan yang berminyak terus kita makannya kayak orang enggak makan satu tahun gitu ya nah, itu juga bakal hilang menurut aku nah, kalau misalkan kamu pakai lip cream apapun itu tapi kalau kamu makannya anggun Mbak Putri bida dari kerajaan gitu ya enggak akan hilang ya, kalau menurut aku karena aku juga sering pakai lipstick ini untuk kondangan untuk jalan-jalan kemana kalau misalkan ada kayak makan di luar gitu dia enggak hilang dan aku jarang banget tacap orangnya mager banget tacap jadi ya it's okay nah, terus si Madam G ini juga dia enggak membentuk garis-garis bibir aku terus kalau misalkan ada kulit yang pecah-pecah juga dia enggak terlalu menampakkan kulit aku tuh kulit bibir aku tuh semakin pecah gitu enggak jadi dia aman-aman aja di bibir aku kecuali kalau misalkan bibir aku keringnya keterlaluan biasanya aku scrub dulu baru aku pakai lip cream atau lip made nah, terus lanjut ke produk yang kedua disini ada Emina Emina Cream Made jadi barang-barang disini yang semuanya aku rekomendasiin itu produk lokal ini adalah Emina Cream Made ini yang shade nomor 06 yang Jelly Bean jadi ini sebenarnya udah habis cuman bakal aku paksain aja aku olesin di bibir karena aku bikin pengen bikin video dan aku belum beli lagi jadi yaudah enggak apa-apa ya ini warna merah warna merahnya itu cantik banget sih menurut aku jadi ini warna merahnya warna merahnya itu seger banget udah tikus guys berisik orang lagi buat video juga oke, kita lanjut aja abaikan tikus di atas deck ya nah, jadi si cream si lip made-nya Emina ini aku suka banget kenapa? karena warna merahnya itu bener-bener warna merah yang cantik dan cerah banget dia enggak buat bibir aku gigi aku kayak kuning gitu tuh dia buat gigi aku kayak tampak lebih cerah biasanya kan ada warna lipstick merah yang membuat undertone gigi itu jadi kayak kuning gitu nah terus dia juga dari segi teksturnya juga nyaman banget di mulut eh, di bibir maksudnya di mulut dia itu matte terus dia terasa lembab enggak kering sama sekali walaupun matte dia juga enggak memperjelas garis-garis bibir aku dan bibir-bibir aku yang kering juga enggak kelihatan ya dan pigmentasinya juga oke banget dia bisa menutupi warna garis bibir aku dan bibir aku yang hitam-hitam dari segi packaging-nya ini mini banget enak banget dibawa traveling kemana-mana ya jadi deh cuman seukuran tuh seukuran jari telunjuk aku aja lebih sedih dan tip dalamnya juga kayak gini enak banget ngikutin bentuk bibir kalian nah biasanya si nomor 06 yang jelly bean ini suka juga aku jadiin ombre lips jadi aku pakein lipstick nude dulu ataupun biasanya aku pakein si lipsticknya madame G tadi tipis-tipis terus dalamnya aku ombrein pake si jelly bean yang 06 dari emina ini lanjut yang ketiga ini adalah dari vanbo chokora sleep cream nah kalian juga udah tau ini adalah produk keluaran terbaru dari vanbo ya packaging-nya dari mica gitu terus tutup atasnya kayak warna dusty-dusti pink ada tulisan chokora sleep cream gitu nah ini aku pake yang shade chokora sleep cream honeymoon sebenernya aku punya semua shadenya yang ini ada 5 shade cuman udah aku bagi-bagiin ke saudara sama mamaku dan disini langsung aku swatch aja ke kalian dia tip dalamnya kayak gini tuh tuh kayak gepeng gitu dan dia lentur jadi enak banget ngikutin bentuk bibir nah jadi ini adalah hasil dari warna yang honeymoon dari vanbo chokora sleep cream-nya ini warnanya super duper cantik banget kalau misalkan kalian tanya kak kok lipsticknya warna itu semua ya begitulah perempuan dia udah punya lipstick yang sama masih aja dibeli warnanya gitu kan nah jadi untuk teksturnya sendiri dia velvet matte jadi dia gak terlalu kering gak terlalu basah juga jadi hasilnya itu kayak semi-semi matte dia masih ada lembabnya jadi gak membuat bibir kalian kering sama sekali untuk teksturnya nyaman banget untuk ketahanannya juga dia lumayan tahan di bibir aku ya karena kan dia semi matte jadi mungkin agak lebih cepat hilang daripada si emina juga gak membentuk garis-garis bibir aku dia nampak kayak flawless banget di bibir aku untuk pigmentasinya juga bagus banget dia bisa menutupi garis-garis bibir dan bibir aku yang hitam dengan gak membuat tekstur kering bibir aku tuh makin kering kerontang mbak gunung sahara gitu ya jadi ini biasanya juga aku pake di acara-acara ataupun aku mau pergi jalan atau hari-hari juga aku pake peserah aku lah mau pake kemana gitu ya ya namanya juga lipstick mah warnanya cantik banget sumpah kayak warna-warna apa ya kalian definisiin sendiri ya soalnya aku gak bisa mendefinisikan warna kalian liat aja sendiri warnanya terus ini ada lipstick yang keempat ini adalah lip cream dari Pixie siapa sih yang gak kenal Pixie ini adalah seri terbarunya mereka jadi kemarin aku barusan dapat kiriman box dari mereka gitu yang boxnya kayak gini tuh di video aku sebelumnya juga udah ada dan kemarin kalau gak salah aku dapat tiga warna cuman udah aku kasih juga ke saudara sama mamaku nah jadi ini aku punya sisa yang warna Pixie Lip Cream Warm Pink nomor 14 nah jadi packagingnya warna hitam tapi disininya tuh kayak ada bolongan gitu biar kalian bisa liat warnanya di dalamnya tuh tikus kayaknya berisik banget ya pengen gue tampol nah jadi untuk packaging dalamnya dia tuh mudah banget ditarik tuh dan dia tipnya juga sama kayak lip cream lip cream sebelumnya dia mudah banget ngikutin bentuk bibir jadi ini hasilnya hasilnya itu lebih natural dan dia juga coveragenya menurut aku gak terlalu full jadi dia masih bisa nampak warna warna asli bibir aku cuman lumayan ketutup gak terlalu keliatan benar gitu nah dia juga rasanya di bibir aku tuh light banget gak terlalu berat gak terlalu tebal juga konsistensinya jadi menurut aku kalau misalkan kalian pengen pakai yang bener-bener full lips gitu kalian bisa layerin dua kali nah dia juga gak menampakkan garis-garis bibir aku tapi untuk bibir aku yang kering di bawah sini masih keliatan sedikit jadi menurut aku ini cocok banget untuk sehari-hari dan kalau misalkan kalian mau yang hasilnya natural kalian bisa banget pilih yang pixie karena dia bener-bener kayak base-nya tuh kayak cream tapi dia agak cair bukan cream yang tipenya thick gitu bukan tipe yang tebal tapi dia walaupun dia bentukannya cream gini dia tuh tetap kayak masih bolong-bolong warnanya gitu loh kan kalian bisa lihat jadi dia tuh bener-bener pinknya tuh bukan pink yang pigmented banget kayak lebih keleptin gitu loh tapi dia teksturnya cream nah pokoknya kalian paham lah ya aku juga susah jelasinya gimana dia pinknya natural banget tuh dia di bibir gak kerasa berat sama sekali masih enak-enak aja dipakai maksud aku tuh gini loh tuh masih keliatan bias-bias warna asli bibir aku terus ini lipstick yang terakhir ini adalah dari Wardah brand kecintaan semua umat manusia dimanapun mereka berada ya udah lah halal lahir batin kualitasnya bagus ya jadi ini aku ada ini yang seri lamanya aku tetap cinta banget sama seri lamanya aku belum pernah coba yang baru cuman mungkin next bakal aku cobain yang baru tapi aku masih tetap cinta sama yang ini apalagi yang nomor 03 oh so nude eh oh so nude kah kalau gak salah pokoknya aku lupa pokoknya di nomor 03 jadi ini aku punya yang nomor 17 sama yang nomor 09 aku punya 2 terus ini adalah shade yang Wardah Exclusive Matte Lip Cream nomor 17 yang rosy chick jadi ini aku udah pernah beli sampai 5 kali yang warna 03 itu cuman sekarang lagi habis jadi aku belum beli itu warna nude nya cantik banget dan cocok banget untuk di ombre dan semua warna bibir mau bibir kalian gelap pink pucet lalalala itu cocok banget packaging ini dari Mika gitu luarnya warnanya itu warna-warna merah merah-merah apa ya namanya gak tau juga pokoknya kalian lihat sendiri ini aku swatch ke kalian jadi warnanya itu membuat kalian kayak lebih terlihat dewasa warnanya itu merah dark apa ya merah apa ya namanya pokoknya aku gak tau dia warna rosy-rosy gitu kalau misalkan untuk lipstick ini aku sukanya pakai untuk kondangan ataupun ada acara-acara gitu karena dia kan warnanya bright jadi gak terlalu pucat kalau walaupun dipakai malam hari dan siang hari juga gak terlalu berlebihan gitu untuk teksturnya juga dia bagus banget nutupin warna bibir aku garis-garis bibir aku juga gak keliatan bibir aku yang kering juga gak keliatan terus dia teksturnya juga ringan di bibir aku gak kerasa berat dan tebal sama sekali aku suka-suka banget dari zaman aku kuliah aku udah pakai si lip cream eksklusifnya Wardah nah kalau misalkan kalian pengen warnanya kelihatan lebih muda lebih girly lebih ABG gitu kalian bisa pakai 4 warna yang ini nah kalau misalkan kalian kalian bisa pakai warna yang ini yang dari Wardah oke mungkin segitu dulu video dari aku dan ini adalah kelima lip cream atau lip made rekomendasi dari aku kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian juga siapa tahu ada teman-teman kalian ataupun bahkan kalian sendiri yang bingung pengen beli lip cream tapi yang bagus dan yang murah itu apa ya dan tahan lama dan lain-lain segala macam kalian bisa cobain kelima lip product yang aku rekomendasiin hari ini no endorse no sponsor dari apapun ini hanya review dari aku sendiri bye thank you selamat menikmati